Degar bocoran gambar paten Yamaha New Max 155 fase lift klop dengan IWB. April tahun 2019. Tak, akhirnya bocor juga Yamaha New Max 155 fase lift yang kita tunggu. Bocoran gambar paten yang mayoritas sudah IWB jabarkan sebelumnya di mana basis top lamp mirip dengan Yamaha X-Max 250 serta headlamp menganut model dual KN-Eyes. Gambar paten yang dibocorkan oleh Vanhu tersebut sekaligus mengungkap banyak hal yang cukup detail tentang bagaimana Yamaha New Max fase lift yang konon akan mulai diperkenalkan akhir tahun dengan mass production di awal tahun 2020. Seperti apa, yuk kita kupas sama-sama. IWB sudah menegaskan pada artikel lawas bahwa basis desain Max 155 sekarang tidak akan ditinggalkan. Yamaha tetap mempertahankan karena inilah yang menjadi kekuatan Max. Namun detailnya memang dirombak total termasuk stop lamp, headlamp, tebeng, pelek, bodi samping, spakbor belakang hingga casing filter udara ataupun CVT. Selain itu motor ini sudah menganut model kunci Smart Key seperti yang telah IWB jabarkan sebelumnya meninggalkan model manual. Untuk stop lamp walaupun menggunakan basis desain mirip dengan Yamaha X-Max 250 akan tetapi Yamaha sedikit melakukan sentuhan agar berbeda. Kendati dari samping harus diakui bahwa bentuk stop lamp mirip dengan X-Max 250, namun angle belakang sedikit berubah. Kemudian pada pelek generasi terbaru ini sudah menganut felt model Y mirip dengan Yamaha Aerox 155. Begitupun bagian behel belakang yang juga telah berubah, Yamaha juga melakukan sentuhan pada desain lampu sein. Walau posisinya sama namun jika diperhatikan akan banyak perbedaan di mana winker lamp sedikit lebih mungil dan rada berada di bawah. Berikut garis besar perubahan Yumex 155. Dari samping depan, stop lamp dari angle ini mirip XMAX 250. Null pot cover berubah lebih futuristik. Stop lamp model dual KN. Dari depan, reflektor masih sama namun kluster berbeda jadi dual KN Ice. Cover CVT dan filter berubah. Kunci sudah menganut keyless smart key serta hadir kompartemen box tambahan. Reflektor headlamp masih sama namun memiliki 4 kluster LED. Kaliper dan diska bracket tetap sama, single piston. Ada pas game. Wow seriusan key. Dari sini terlihat, spot board belakang. Behel, stop lamp dan konsol speedometer berubah. Last, karena gambar patent. Tentu saja ada beberapa perbedaan yang tidak perlu dirisaukan seperti suspensi yang tidak lagi nongol model sub-tank. Namun seharusnya pas mas strong gak cak. BTW. Disinyalir Yamaha New Max 155 ini akan tetap mempertahankan curren engine lengkap dengan PVA. Nah, bedanya pada generasi terbaru ini Yamaha sudah menjejali Max 155-2020 dengan fitur SMG yang membuat starter senyap serta SSS, fitur mirip ISS Honda. Untuk generasi terbaru Yamaha terbuka diperkenalkan akhir tahun 2019 bisa saja ajang PRJ, IIMS, GIIAS, namun baru dijual awal tahun 2020. So, Yamaha New Max 155 Faselift 2020. Wis gamblang yo, pie ganteng ora pahdi. Iu, suun sudi sambangi warung sederhana ini. Jangan lupa subscribe agar sampai yang tidak ketinggalan berita tentang roda 2. Salam satu asfalt, juos gandos. Deger bocoran gambar paten Yamaha New Max 155 Faselift, klop dengan IWB. April tahun 2019. Cak, akhirnya bocor juga Yamaha New Max 155 Faselift yang kita tunggu. Bocoran gambar paten yang mayoritas sudah IWB jabarkan sebelumnya di mana basis top lamp mirip dengan Yamaha X-Max 250 serta headlamp menganut model dual KN-ICE. Gambar paten yang dibocorkan oleh Van Buu tersebut sekaligus mengungkap banyak hal yang cukup detail tentang bagaimana Yamaha New Max Faselift yang konon akan mulai diperkenalkan akhir tahun dengan mass production di awal tahun 2020. Seperti apa, mu kita kupas sama-sama. IWB sudah menegaskan pada artikel lawas bahwa basis desain Max 155 sekarang tidak akan ditinggalkan. Yamaha tetap mempertahankan karena inilah yang menjadi kekuatan Max. Namun detailnya memang dirombak total termasuk stop lamp, headlamp, tebeng, pelek, bodi samping, spakbor belakang hingga casing filter udara ataupun CVT. Selain itu motor ini sudah menganut model kunci smart key seperti yang telah IWB jabarkan sebelumnya meninggalkan model manual. Untuk stop lamp walaupun menggunakan basis desain mirip dengan Yamaha X-Max 250 akan tetapi Yamaha sedikit melakukan sentuhan agar berbeda. Kendati dari samping harus diakui bahwa bentuk stop lamp mirip dengan X-Max 250, namun angle belakang sedikit berubah. Kemudian pada pelek generasi terbaru ini sudah menganut pelk model Y mirip dengan Yamaha Aerox 155. Begitupun bagian behel belakang yang juga telah berubah, Yamaha juga melakukan sentuhan pada desain lampu sein. Walau posisinya sama namun jika diperhatikan akan banyak perbedaan di mana winker lamp sedikit lebih mungil dan rada berada di bawah. Berikut garis besar perubahan Yumex 155. Dari samping depan, stop lamp dari angle ini mirip X-Max 250. Nalkot cover berubah lebih futuristik. Stop lamp model dual KM. Dari depan, reflektor masih sama namun klaster berbeda jadi dual KM-I. Cover CVT dan filter berubah. Kunci sudah menganut kelep smart key serta hadir kompartemen box tambahan. Reflektor headlamp masih sama namun memiliki 4 klaster LED. Kaliper dan diska bracket tetap sama. Single piston. Ada pas bin. Wow seriusan key. Dari sini terlihat, spot board belakang, behel, stop lamp dan konsol speedometer berubah. Last, karena gambar patent. Tentu saja ada beberapa perbedaan yang tidak perlu dirisaukan seperti suspensi yang tidak lagi nongol model sub-tank. Namun seharusnya pas mas strong gak cak. BTW. Disinyalir Yamaha New Max 155 ini akan tetap mempertahankan curren engine lengkap dengan VVA. Nah, bedanya pada generasi terbaru ini Yamaha sudah menjejali Max 155-2020 dengan fitur SMG yang membuat starter senyap serta SSS, fitur mirip ISS Honda. Untuk generasi terbaru Yamaha terbuka diperkenalkan akhir tahun 2019 bisa saja ajang PRJ, IIMS, GIAS, namun baru dijual awal tahun 2020. So, Yamaha New Max 155 Faselift 2020. Wis gamblang yuk, pie ganteng ora pahdi. Iyuk, suhun su disambangi warung sederhana ini. Jangan lupa sub-sribe agar sampe yang tidak ketinggalan berita tentang roda 2. Salam satu asfalt, duos gandos. Deger bocoran gambar paten Yamaha New Max 155 Faselift, klop dengan IWB. April tahun 2019. Tak, akhirnya bocor juga Yamaha New Max 155 Faselift yang kita tunggu. Bocoran gambar paten yang mayoritas sudah IWB jabarkan sebelumnya di mana basis top lamp mirip dengan Yamaha X-Max 250 serta headlamp menganut model dual KN-ICE. Gambar paten yang dibocorkan oleh Van Buu tersebut sekaligus mengungkap banyak hal yang cukup detail tentang bagaimana Yamaha New Max Faselift yang konon akan mulai diperkenalkan akhir tahun dengan mass production di awal tahun 2020. Seperti apa? Yuk kita kupas sama-sama. IWB sudah menegaskan pada artikel lawas bahwa basis desain Max 155 sekarang tidak akan ditinggalkan. Yamaha tetap mempertahankan karena inilah yang menjadi kekuatan Max. Namun detailnya memang dirombak total termasuk stop lamp, headlamp, tebang, pelek, bodi samping, sparkboard belakang hingga casing filter udara ataupun CVT. Selain itu motor ini sudah menganut model kunci smart key seperti yang telah IWB jabarkan sebelumnya meninggalkan model manual. Untuk stop lamp walaupun menggunakan basis desain mirip dengan Yamaha X-Max 250 akan tetapi Yamaha sedikit melakukan sentuhan agar berbeda. Kendati dari samping harus diakui bahwa bentuk stop lamp mirip dengan X-Max 250, namun angle belakang sedikit berubah. Kemudian pada pelek generasi terbaru ini sudah menganut pelek model Y mirip dengan Yamaha Aerov 155. Begitupun bagian behel belakang yang juga telah berubah, Yamaha juga melakukan sentuhan pada desain lampu sein. Walau posisinya sama namun jika diperhatikan akan banyak perbedaan di mana winker lamp sedikit lebih mungil dan rada berada di bawah. Berikut garis besar perubahan Yumex 155. Dari samping depan, stop lamp dari angle ini mirip XMAX 250. Nalpot cover berubah lebih futuristik. Stop lamp model dual KN. Dari depan, reflektor masih sama namun klaster berbeda jadi dual KN ice. Cover CVT dan filter berubah.